Ini soal apa ya, hasil putusan MK kemarin kan membuat, tadi saya bilang di awal kan, peta koalisi-koalisi partainya agak sedikit berubah gitu ya. Nah ini kalau kayak saya menyorotinya, koalisi Indonesia Maju Plusnya ini agak sedikit mengendur nih. Kayak tadi udah sempat Bang Nsad juga singgung kan, di Pilwako Tangsel gitu ya, PKE sama Demokrat menarik dukungan kepada Ariza dan Marcel gitu. Kemudian di Banten juga Golkar akhirnya balik mendukung Ayrin gitu. Nah ini kelihatan apakah memang sudah tidak solid atau memang ini peluang yang harus dibancak-baatkan oleh pantai? Kalau itu sih masih solid bro, Kim Plus itu solid untuk di daerah-daerah strategis ya, tadi gue udah bilang tuh. Tapi kalau untuk di daerah-daerah lain mereka bisa bebas-bebas aja ya nggak apa-apa juga gitu. Kayak di Tanggerang kan mereka berkompetisi tuh antara Golkar dan Kim Plus. Kemudian di Sumatera Barat juga begitu, Gerindra sama PKS, terus sisanya ada Golkar, ada Demokrat, itu lawan juga. Jadi artinya di daerah-daerah tertentu, khususnya Jawa ya, itu memang mereka akan terlihat solid sekali gitu. Kalau misalnya kayak di Jawa Barat, itu kan Kim ya melawan Nasdem PKS gitu kan, Ahmad Sehu, Ilham Habibi, Dedy Mulyabi, Erwan tuh ya. Nah itu Jawa Barat, di Jawa Timur juga ya itu kompak juga, PDI Perjuangan versus everybody tuh, versus every party gitu. Jadi artinya kalau di daerah-daerah strategis mereka pasti menjaga banget Kim Plus itu ada. Kalau orang lain-lain ya kocor kacir juga gitu. Oh berarti bukan indikasi, indikasi adanya perpecahan di Kim Plus gitu Bang, jalan pelantikan nanti. Nggak ada, menurut gue itu nggak ada, karena tujuannya mereka semua mau dapet kekuasaan, kecuali PDI aja. Jadi yang tergabung dalam Kim Plus itu, terutama di Jakarta ya, nggak akan bubar, pasti di situ aja. Karena yang mereka incar adalah kursi kekuasaan selanjutnya gitu kira-kira. Amin. Amin.